Intro Pemirsa konsensus analis memberikan rekomendasi positif atas kinerja bisnis dan saham PT industri jamu dan farmasi Sido Muncul TBK Ada berbagai katalis yang bisa mempengaruhi kinerja saham Sido Kita akan membahas yang bersama atau terkait dengan prospek bisnis dan saham Sido Muncul bersama dengan Kepala Riset Samuel Sekuritas Surya Dharma Terima kasih Pak Surya terhadap bersama kami dalam Corporate Action Sekarang ini kita membahas mengenai Sido Muncul ini kita tahu bahwa cukup positif bahkan konsensus analis memberikan rekomendasi yang positif Nah bagaimana dengan Anda terkait dengan Sido Muncul ini? Bagus sih, bagus cuman follow-up mungkin tidak terlalu murah ya karena memang konsumer biasanya kan relatif premium di bagian masalah lain kan tapi ini sebetulnya perusahaan yang unik kan tidak punya hutang bank ya jadi capex juga mungkin cukup dari operasional sendiri gitu ya jadi memang sangat menarik sih kalau melihat dari bisnisnya yang unik ya dan memang belum ada yang betul-betul mirip dia sih sebetulnya sekarang kalau yang udah IPO ya tapi memang 2 per 3 dari bisnis itu kan dari herbal dan apa namanya dari herbal dan suplemen ya suplemen jadi 2 per 3 dari situ mungkin 30%nya dari food and beverage sisanya baru pharmaceutical itu yang relatifnya gak begitu besar lah sekitar 4% ya perjualannya ya karena dia juga didukung dengan 3 anak usahanya memang saling mendukung satu sama lain kah? Anda melihat bahwa ini yang akhirnya membuat Sido Muncul cukup kuat dan tadi ya cukup unik seperti itu? ada 4 ya sebetulnya kalau gak salah ada 4? ada sebetulnya bikin lagi kalau gak salah tuh muncul Nigeria ya jadi buat trading di Nigeria mungkin di Afrika ya yang memang prospeknya cukup besar oke jadi kalau ada subsidi dari yang lain itu memang salah satunya kan muncul Mekar ya muncul Mekar terus juga ada yang di Semarang itu buat herbalnya ya kayak semacam pabriknya lah kalau yang muncul Mekar itu lebih kepada trading ya dan ekspor dan lain-lain lah oke terkait dengan fundamental Sido sendiri Anda melihatnya seperti apa? kalau saya sih suka sebetulnya suka dalam arti ini kan perusahaan yang udah established jadi gak perlu hutang banyak hutangnya gak ada malah ya terus juga growthnya kan relatifly double digit masih mungkin gitu ya cuman ya ke depan mungkin mesti ada terobosan juga ya karena memang kalau kita lihat penjualan yang tumbuhnya tinggi itu kan yang herbal itu kan herbal itu sebetulnya kan kalah marginnya dibandingkan dengan si food and beverage sedangkan food and beverage ini kan dapet dibilang kan growthnya itu relatifly lebih pelan dibandingkan si herbal yang suplemen gitu jadi bagaimana strateginya supaya segmen yang marginnya bagus seperti food and beverage ini bisa tumbuh lebih tinggi oke kalau sekarang kan single digit mereka kan hanya sekitar 5% kalau nggak salah ya oke berarti kalau kita lihat dengan baiknya ini dan persepsi yang baik kemudian kita juga tahu GCGnya juga berjalan dengan baik nah ini juga tentunya kita tidak pernah menyingkirkan terkait dengan risiko bisnis ini Anda melihatnya apa? apanya mungkin risiko dan juga tantangan bisnis di 2020 pasti terkait dengan Sido ini? malah lebih menarik karena sekarang kan orang lebih suka dengan yang natural kan hmm kembali kembali lagi kan jadi kan kalau jamu itu kan dapat dibilang kan semua kan bahan bakunya juga relatifly kan lebih asli lah lebih natural jadi orang juga kekerasannya lebih sehat gitu ya oke jadi itu juga sebetulnya menjadi poin lebih dari Sido muncul ini ya dan mereka juga saya lihat misalnya susu jahe dan lain-lain kemarin saya baru lihat ada minuman dalam botol kecil yang kemasannya kalau menurut saya sih cukup menarik itu apa namanya kulit semangis kulit manggis kulit manggis yang ya oke sih penampilannya sih cukup menarik berarti sebenarnya kayak hidup yang sekarang akhirnya kembali ke nature ya kembali ke alam dengan produksi-produksi alam yang memang baik untuk kondisi tubuh ini menjadi salah satu hal positif sentimen positif bagi Sido muncul ini semakin baik tapi kalau kita juga melihat bahwa ini juga tentunya di 2020 dukungan dari pemerintah terkait dengan kita juga tahu apa yang memang harus digujutkan lagi bahkan sebenarnya jamu juga ingin dijadikan salah satu parwisata juga disini Anda melihat bahwa ini menjadi Sido muncul akan semakin naik lagi di 2020 atau sebaliknya? jadi kalau target mereka kan memang masih bisa double digit ya 10% kalau saya buat tahun depan ya pertumbuhan ini kan relatif cukup stabil ya cuman memang ke depannya mungkin strategi dari mereka kalau saya lihat mungkin juga mulai ke ekspor ya sekarang ya karena ekspor itu sekarang kontribusi hanya sekitar 5-6% untuk revenue nah terkait dengan langkah ekspornya itu apa yang memang kita tahu strategi korporasi yang melakukan bahwa di Asia dia mau ke Filipina, ada Vietnam juga salah satunya, bahkan udah di luar Asia ada Amerika, Australia, Nigeria bahkan sampai membuka PT nah ini strategi korporasi yang Anda lihat seperti apa sih? kalau mereka lihat lebih ke produknya sih kalau saya lihat ya jadi misalnya kan yang besar itu kan Filipin, Malaysia dengan Nigeria ya misalnya kalau Filipin itu mereka banyaknya yang tolak angin misalnya mungkin orang sana suka masuk angin juga sih mungkin ya tapi kalau di Malaysia, Nigeria itu yang jadi andalan melakukan kubima misalnya jadi karakter dari masyarakatnya mungkin saya nggak tahu juga ya mungkin ada strategi khusus jadi tiap negara itu nggak bisa sama dengan produknya kan atau Eropa misalnya iklan lagi itu kan tolak angin kan padahal Niskan ya waktu itu ya itu kan menarik juga gitu ya hmm, jadi itu adalah strateginya Anda melihatnya strateginya, dengan produk yang mesti sesuaikan dengan karakter dari budaya dari negara itu sendiri juga gitu dan melihat bahwa kesiapan dari Sido juga terkait dengan mereka ingin mengekspor keluar itu bisa-bisa saja ya melihat seperti itu salah satunya kan mereka membuat sekarang pabrik yang beroperasi ya COD2 itu cairan obat dalam ya yang nomor dua itu canggih ya, itu pabriknya canggih jadi apa namanya, itu bisa bikin 100 juta sasye sebulan oke jadi mereka tuh ada empat level, jadi seperti bahan baku tuh di level 4, di tingkat 4 gitu, turun ke bawah sampai ke kemasan tuh di tingkat 1, jadi itu udah otomatis jadi itu cukup canggih ya, yang di Semarang ya oke kalau yang COD1 kan relatifnya nggak begitu canggih seperti itu ya, dan kapasitas juga kalah ya dan itu tanpa utang ya bikinnya ya tanpa utang oke, baik kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Serio Seljuda kami berhubungi tetap-hubungi bersama kami dalam Global Action